Sejak kemunculan mereka di zaman dinosaurus, ada ribuan jenis ular yang pernah melata di muka bumi. Dalam perjalanan waktu itu, sebagian spesies punah, namun sebagian lain mampu bertahan hidup dengan berevolusi. Berikut ini adalah jenis-jenis ular yang dianggap paling unik di dunia. Ular Gading Gajah Ular ini mendapatkan namanya dari wujud kulitnya yang tidak biasa, yang berkerut dan longgar, terlihat tua, dan ukurannya yang sangat besar. Mereka dapat tumbuh hingga 2,5 meter. Ular yang banyak ditemukan di Indonesia dan Australia ini berhabitat di air dan tidak berdaya ketika di darat. Mereka tidak dapat meluncur seperti ular lainnya, karena tidak memiliki skala yang luas di dalam perutnya. Karena hidup di air, ular ini memakan ikan, termasuk leleh dan belut. Ular ini memiliki sedikit racun, itu pun tidak mematikan, sehingga mereka menggunakan lilitan untuk membunuh mangsanya. Sisinya yang besar dan menonjol adalah adaptasi untuk mencengkram ikan licin dan melilit mereka di bawah air. Sebagai mana namanya, ular bertentakel dianggap spesies yang unik, karena keberadaan tentakel berdaging yang aneh pada moncongnya. Ini merupakan spesies terakhir yang masih hidup dari genusnya. Sama seperti ular gading gajah, ular bertentakel hanya dapat hidup di dalam air, dan tak berdaya ketika berada di darat. Tentakel yang terdapat pada moncong ular ini berfungsi seperti indera yang sangat sensitif, yang memungkinkan ular ini mendeteksi gerakan dalam air, dan menyerang setiap ikan yang berenang di dekatnya. Tentakel ular itu mampu menyerang mangsa dengan kecepatan 15 mili detik, sehingga mangsa yang diburu sulit menyelamatkan diri. Ular yang dapat tumbuh sekitar 90 cm panjangnya ini memiliki bisa, namun racunnya tidak menjadi ancaman bagi manusia. Ular Hidung Panjang Nama lengkapnya adalah ular pohon anggur hidung panjang. Ular yang berasal dari Asia Tenggara ini merupakan predator mematikan. Tidak seperti ular yang lain, ia memiliki penglihatan yang sangat baik sehingga memungkinkannya menyerang mangsa dengan cepat dan akurat. Tubuhnya yang ringan memungkinkannya bergerak cepat di daunan, dan dapat melayang dari satu cabang ke cabang lain dengan setengah tubuh di udara. Makanan utamanya adalah kadal dan katak. Meskipun mereka berbisa, namun ular ini tidak menimbulkan ancaman serius bagi manusia. Gigitannya hanya menimbulkan sakit dan bengkak, dan gejalanya akan hilang dalam beberapa hari. Ular berhidung daun Ular berhidung daun dianggap salah satu reptil paling aneh di dunia. Keunikannya, terutama pada keberadaan tanduk aneh pada moncongnya. Selain itu, ular ini juga dapat ditentukan gendernya secara mudah, hanya dengan melihatnya. Jantan dan betina dari ular ini terlihat sangat berbeda. Jantan berwarna kekuningan, dan memiliki kulit halus dan tajam, serta memiliki tanduk. Sementara betina, memiliki kulit kasar dan berwarna coklat. Ular ini hanya dapat ditemukan di hutan hujan di Madagaskar. Sangat berbisa, dan gigitannya dapat sangat menyakitkan bagi manusia. Tetapi, tidak menyebabkan kematian. Ular Pohon Bersisik Ular ini terdapat di hutan hujan Afrika Tengah, dan dapat tumbuh hingga 75 cm. Memiliki sisik seperti bulu, dan hal itu menjadikan penampilannya tampak lain dari ular-ular lain. Bagian depan rahang atas ular ini ditumbuhi taring, dan ia termasuk ular yang beracun. Gigitannya menyebabkan kesulitan bernafas, pembekuan darah, rasa sakit dan bengkak, sampai kematian. Sampai saat ini, belum ada penawar yang dapat mengatasi racunnya. Namun, untungnya ular ini biasanya tinggal jauh dari pemukiman manusia, karena keberadaannya juga sangat langka. Ular ini pun termasuk hewan yang dilindungi. Ular Tanduk Kecil Seekor ular yang bersembunyi di bawah pasir, dan biasa menyergap setiap makhluk yang lewat dengan menggunakan tanduknya yang mematikan. Ular Tanduk Kecil ini ditemukan di padang pasir Afrika Utara, juga Timur Tengah. Dan ular ini memang memiliki sepasang tanduk yang kecil, biasanya berukuran 5 cm, dan terletak di atas mata. Namun, ada pula beberapa individu yang tidak memiliki tanduk atau hanya tumbuh sedikit. Mereka berbisa, namun gigitannya tidak fatal bagi manusia. Ular Bertaring Ular bertubuh kecil dari Afrika ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah tanah, dan menjadikan tikus sebagai makanannya. Untuk keperluan itu, ia menggunakan sejenis taring besar miliknya yang berfungsi sebagai pencekram berbisa. Ketika digunakan, taring itu menonjol keluar dari mulutnya. Taring yang dimiliki ular itu merupakan senjata berbahaya, dan ular ini pun dapat membunuh korbannya dengan mudah. Karena memiliki taring yang panjang, ular ini mampu menyuntikkan racun yang dimilikinya lebih dalam ke tubuh mangsanya. Karena itu, ular ini sangat berbahaya bagi manusia. Ular Air Jepang Dikenal pula dengan nama Yamakagazi. Ular ini kebanyakan ditemukan di Asia Timur. Ular ini ada yang memiliki kulit berwarna-warni cerah. Ada pula yang terlihat normal sebagaimana umumnya ular. Bentuknya kecil, jarang melebihi 1 meter, dan jarang memperlihatkan diri. Fakta itu kemudian menjadikan banyak orang mengira bahwa ular itu tidak berbahaya. Sampai kemudian, pada tahun 1980-an, seseorang ditemukan tewas karena gigitannya. Makanan utama ular ini adalah katak. Ajaibnya, ular ini kebal dengan racun yang terdapat pada katak beracun. Selain itu, ia juga dapat memisahkan racun dari katak beracun yang dimakannya. Dan kemudian menyimpan racun katak itu di dalam kelanjar yang ada di lehernya. Taring berbisa ular ini terletak di bagian belakang rahang, sehingga mereka tidak dapat menyuntikkan racun mereka dengan mudah seperti ular lainnya. Meski begitu, ketika merasa terancam, mereka dapat melepaskan dua racun yang dimilikinya. Racun pribadi dan racun katak yang telah dikumpulkannya dari mangsanya. Ular Terbang Dinamai ular terbang, karena ular ini sering terlihat melayang dari satu pohon ke pohon lain. Meski namanya ular terbang, namun ular ini tidak benar-benar dapat terbang. Ketika akan berpindah dari satu pohon ke pohon lain, ular ini dapat meluncurkan diri ke udara. Dan saat melayang, ia meregangkan tulang rusuk dari dalam perutnya. Sehingga, tubuhnya melebar dan berfungsi menyerupai sayap. Kemampuan terbang ular ini bahkan melebihi kemampuan tupai. Jika tupai dapat meluncur hingga 60 meter dari satu pohon ke yang lain, ular terbang dapat meluncur hingga 100 meter atau lebih. Dan mereka benar-benar meluncur di udara dengan tingkat stabilitas yang lebih baik. Ular yang ditemukan di hutan hujan di India dan Asia Tenggara itu menjadikan kadal dan hewan-hewan kecil sebagai makanan utamanya dan biasa menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon. Ular ini tidak berbahaya bagi manusia. Ular Laut Di antara jenis ular lain, ular laut dapat dibilang paling unik. Mereka berasal dari keluarga yang sama seperti kobra dan ular karang. Namun, telah beradaptasi ke gaya hidup yang benar-benar di dalam laut. Sampai saat ini, ada 62 species yang diketahui. Dan mereka dapat ditemukan di samudera Pasifik dan samudera Hindia. Ular laut memiliki bisa yang berbahaya. Racunnya 10 kali lebih kuat dari ular kobra. Untungnya, ular laut sangat jinak dan korban jiwa manusia sangat jarang. Karena hidup di laut, mereka bernapas dengan menyerap oksigen langsung dari air melalui kulit mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kelenjer khusus di lidah yang dapat membuang kelebihan garam dari organ dalam tubuhnya. Di antara species ular laut, yang paling menakjubkan adalah golden sea snake atau ular laut emas. Ekor species ini berfungsi seperti fotoreseptor yang memungkinkan mereka mendeteksi variasi cahaya dan keberadaan predator atau mangsa. Dapat dikatakan, species satu ini dapat melihat melalui ekornya. Itu dia ular-ular aneh dan unik yang tak biasa kita lihat. Semoga apa yang dapat kami sampaikan, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!